Jadi tidak ada alasan lagi, kalian ngomong bu bapak ibuku cerai, bu bapak ibuku meninggal, tidak ada alasan lagi, ya, mengerti ya, kalian masih punya ibu, bu Risma. Kejadiannya sama ibu, jadi saat ibu kecil pengennya jadi dokter, karena ibu sakit-sakitan, duduk silahkan kakak. Nah, kemudian SMA, ibu masih ingin dikedokteran, sampai di suatu titik akhirnya ibu, karena ibunya ibu, itu enggak mau ibu dikedokteran, karena katanya sekolahnya lama, akhirnya diambilkanlah ijasa untuk tes di ITS. Akhirnya ibu tes di ITS. Nah, tapi ibu masih ingin dikedokteran, ibu ngambil di UNS, Solo, ibu tes kedokteran. Dan ternyata dua-duanya diterima, tapi ternyata ibunya ibu tetap ngotot, kamu di arsitek aja. Kalian tahu, mungkin kalau saat itu ibu jadi dokter, mungkin sekarang jadi kepala puskesmas, atau kepala dinas kesehatan, kalau jadi. Tapi ini doanya ibu, sekarang ibu bisa jadi wali kota. Anakku, tidak semua permintaan orang tua itu jelek. Kamu bisa, kamu tidak harus pindah, ini tolong renungkan ya. Kamu tidak harus pindah, kamu bisa sekolah itu, nanti tak carikan training, kamu bisa belajar memasak. Nah, ikutkan di pejuang sudah ya. Kalau dulu ibu ngotot jadi dokter, mungkin juga tidak begini ceritanya. Paham misalnya? Jadi tidak boleh sekarang putus asa kalian. Kalian bisa sama dengan anak yang lain. Tadi kalian saya bisa tunjukkan kakak-kakak kalian punya cerita macem-macem kan? Oke? Jadi tidak ada alasan lagi, kalian ngomong bu, bapak ibu, bu, 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 bu. Ya, mengerti ya? Kalian masih punya Ibu Burisma Mengerti semuanya? Kalian masih punya Burisma Oke Ya Ya seperti Fikri Kamu punya Burisma ya Ini itu matematika Ini itu matematika Bisa Bisa Satu hari udah bisa ya Untuk cara berpikirnya Memorinya bagus Memorinya bagus juga Masuk goyuk Oke Sudah sayang semuanya Kalian pasti mikir tadi Oh rumahnya Burisma nanti dimarah Iya Enggak Untung gak Sampai Merci Um Sampai berni Eh Sampai berni Tera